Alhamdulillah, telah selesai kita melaksanakan pembacaan zikir harian kita, yaitu pembacaan Ratib Al-Lapas. Mudah-mudahan dengan fadilah bacaan yang kita baca, dengan fadilah ayat-ayat suci Al-Quran, zikir dan juga tawassul yang kita baca, Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita dan juga orang-orang sekeliling kita, sekitar kita, dari segala macam mara bahaya. Amin. Amin. Ya Rabbil Alayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita hari ini membahas tentang hak-hak orang tua atas anaknya. Nah ini menyambung pembahasan kita yang kemarin, bahwasannya ya di malam Nisbu Syaban semua dosa itu diampuni, kecuali ya salah satunya adalah ya dosanya anak kepada orang tuanya alias ya anak yang durhaka. Maka dari itu ya kalau kita masih punya dosa sama orang tua, maka tidak bisa diampuni begitu saja di malam Nisbu Syaban, tetapi kita harus minta maaf sama orang tua kita dan meninggalkan semua perbuatan kedulhakaan kita. Ya oleh karena itu hari ini kita akan bahas tentang 10, ada 10 hak-hak orang tua terhadap anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ugliq wal khatimi lima sabak. Nafiril haqqe bilhaqe walhaadi ila syaratika al-mustakim. Wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilmalana illa ma'allamthana innaka anta al-alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlun uqadatan min lisani yafahu qawli birahmatika ya arhamarrahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kita tidak boleh berdurhaka kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah Al-Quran Surah Al-Isra wa qadra rabbuka adla ta'abudu illa iyahu wabilwalidini ihsana. Di dalam Al-Quran Surah Al-Isra dikatakan Wa qadra rabbuka Tuhanmu telah menetapkan. Apa yang ditetapkan al-la ta'abudu illa iyah. Yaitu janganlah engkau menyembah sesuatu apapun kecuali hanya kepada Allah SWT. Yang kedua, apalagi? Wabilwalidini ihsana. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya apa? Di dalam Al-Quran disebutkan beriringan. Yang satu, pertama disebutkan menyembah Allah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Artinya ini sudah satu paket. Allah sudah mempaket-paketkan bahwasannya setelah menyembah Allah, kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Percuma. Percuma kita ta'ab sama Allah. Percuma kita sholatnya rajin. Percuma kita zakat, puasa, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Itu makanya artinya disejajarkan. Menyembah kepada Allah. Disejajarkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Sebab kalau kita durhaka, itu luar biasa balasannya. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan, salah satu azab, salah satu balasan yang dibayarnya kontan di dunia, salah satunya adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Mungkin kalau dosa yang lain, dibalasnya nanti di akhirat. Tetapi kalau dosa kepada orang tua, itu dibalasnya kontan di dunia. Dan juga yang kedua, nanti kelak di akhirat. Kalau orang yang durhaka, anak durhaka kepada orang tuanya, jangankan masuk surga. Mencium baunya saja, dia tidak bisa. Ya padahal surga dikatakan, ya baunya surga itu bisa tercium dari jarak. Radius seribu tahun perjalanan, itu bisa tercium aroma surga. Ya artinya apa? Anak yang durhaka, jangan kata dekat dari surga. Cium baunya pun enggak. Artinya dia jauh dari radius surga, ya dia jauh, sangat jauh sekali. Sehingga dia tidak bisa mencium aroma surga tersebut. Na'udzubillahimin taliq. Ya dan banyak lagi buruknya dari kita berdurhaka kepada kedua orang tua. Lantas bagaimana cara kita, ya ini berbicara detailnya, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Sebab dikatakan Wabil Walideni Istana, berbuat baik kepada kedua orang tua, itu general, itu umum. Dikatakan Birul Walideni, itu juga umum. Berbakti kepada kedua orang tua. Tapi pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya, bagaimana detailnya, berbakti kepada kedua orang tua, dijelaskan di sini, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin juga, dijelaskan, yukalu, dikatakan, lilwalidi alalwaladi asyaratu tukuk. Hak-hak orang tua atas anaknya itu ada 10 hak. Yang mana kalau kita laksanakan ini, insyaAllah ini merupakan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama apa? At-ta'amu inihtaj. Inihtaj, yaitu memberikan makan. Apabila dibutuhkan. Nanti kelak apabila orang tua kita sudah tidak bekerja, orang tua kita sudah di usia tua, maka ketika membutuhkan, ketika sudah tidak mampu bekerja, itu merupakan tanggungan nafakta kita. Yaitu memberi makan. At-ta'amu inihtaj. Apabila dibutuhkan, maka kita berikan nafakta. Maka orang tua, kita memberikan uang, memberikan segala sesuatu kepada orang tua, itu tidak termasuk zakat. Sebab itu kewajiban kita, tanggungan kita sudah termasuk kepada kedua orang tua. Yaitu yang pertama, At-ta'amu inihtaj. Memberi makan apabila dibutuhkan. Apabila mereka butuh. Yang kedua, memberi bantuan, memberi pertolongan sekiranya diperlukan, dibutuhkan. Itu juga merupakan hak orang tua. Selain diberi makan, haknya apalagi ditolong, dibantu. Dalam urusan apapun, dibantu. Entah itu dalam urusan finansial, urusan kesehatan, dan lain sebagainya. Urusan-urusan keduniawian semuanya, khidmah. Membantu mengabdi kepada kedua orang tua. Selain itu, yang ketiga, wal ijabatu inda'ah. Yaitu, apa namanya, memenuhi, apa namanya, panggilannya. Apabila dipanggil, menjawab panggilan apabila dipanggil. Apabila disuruh datang, maka kita datang, dipanggil. Yang keempat, apalagi, wal ito'atu in amara gheyara ma'fiyah. Yaitu, apabila, ya diperintah, maka kita harus menaatinya. Apapun itu perintahnya, selama, ya tidak, mengandung unsur ma'fiyat, selama tidak mengandung dosa, ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu, diperbolehkan kita menurutinya. Nah, kecuali, misalnya, orang tua kita nyuruh yang, bukan-bukan, nyuruh untuk maksiat, menyuruh untuk mabok, orang tua nyuruh mencuri, itu tidak boleh ditaati justru. Ya, la ta'ata li makhluk, bi maksiatil khalif. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, dalam rangka, dalam hal, ya, bermaksiat kepada khalif. Ya, maka kalau disuruh nyolong, orang tua disuruh nyolong itu, tidak wajib, ditaati. Orang tua suruh, apa namanya, suruh mencuri, dan lain sebagainya, berbuat dosa dan maksiat, tidak perlu dituruti. Selanjutnya, itu yang keberapa, tuh? Satu, dua, tiga, empat. Yang kelima, wa ta'kalumu ma'ahu billayyin dunal ghilzah, yaitu, ya, berbicara kepada kedua orang tua, dengan perkataan yang lemah-lembut, dunal ghilzah, tanpa harus, ya, berkata kasar, dan berbuat kasar. Ya, lanjutan dari surah al-Isra, wa'imma, ya, bulughunna kal'kibaru, kilahuma, ahaduhuma, au kilahuma, falatakullahu ma'uf, ya, apabila keduanya, salah satunya, atau keduanya, telah mencapai usia yang tua, falatakullahu ma'uf, janganlah kalian berkata, ya, berkata ah, berkata ah saja, jangan, apalagi berkata yang zilzah, ya, berkata kasar, dan lain sebagainya, ya, walatan harhumah, wa kullahuma, kaulan karima, tetapi, kita berkata kepada kedua orang tua, dengan perkataan yang baik, perkataan yang bagus, yang kaulan karima, perkataan yang mulia, berkata yang lemah lembut, itu merupakan salah satu hak, orang tua terhadap anaknya, selanjutnya apalagi, wa'inihtajah, ilal kiswah, kasahu inqadaru alaiha, ya, apabila dibutuhkan pakaian, ya, butuh pakaian, maka kita belikan pakaian, itu juga merupakan hak, orang tua, ya, ya, terhadap anaknya, jangan sampai orang tua, ya, pakaiannya itu, itu aja, nggak pernah ada yang ngasih pakaian, nggak pernah ada yang, ya, memberikan pakaian, dan lain sebagainya, itu merupakan hak, orang tua, yang ke, selanjutnya, walmashi khalfahu, yaitu, berjalan di, belakangnya, itu juga merupakan hak, orang tua terhadap anaknya, wal iqraha lahu bima iyakrohu linafsihi, dan, menyenangkan, ya, membuat senang, mengembirakan orang tua, ya, sebagaimana, ya, dia senang, atas sesuatu hal, ya, misalnya kita senang dengan sesuatu, ya, maka kita menyenangkan pula orang tua, sebagaimana kita ingin disenangkan juga, ya, wal iqraha lahu bima iyakrohu linafsihi, bima iyakrohu linafsihi, dan, memaksa sesuatu, ya, kepada kedua orang tua, sebagaimana kita, ya, memaksakan untuk diri kita sendiri, ya, misalnya, ya, kita benci kepada sesuatu, meninggalkan sesuatu, ya, maka kita juga, ya, melakukan itu tershadap kedua orang tua, itu kalau kita, tayang kepada orang tua kita, itu haknya orang tua kepada kita juga, dan yang selanjutnya adalah yang terakhir, wa doa, wa doa ulahu, dan berdoa, kepada kedua orang tua, untuk kedua orang tua, bil maghfirati, kumad, kulla ma da'ali nafsihi, dan kita mendoakan, untuk kedua orang tua, bil maghfirah, untuk mendoakan, memintakan ampun, ya, setiap kali kita berdoa, untuk diri kita sendiri, kita doakan, robb gfirli, wali walidayah, warhamni warham huma kama rabbayani, saghira, terus lantas, bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal, ya, dikatakan juga, di dalam tanbihul ghafilin, anil faqih, anahu qala, su'ila anil walidayn, idha mata, ya, apabila kedua orang tua, sudah meninggal, sahkhirta ini, dimana, meninggalnya itu, dalam keadaan murka, kepada anaknya itu, alal waladi, ya, ketika meninggal, ini anak, anak belum sempat berwakti, ceritanya, orang ini anak, ketika orang tuanya meninggal, dia, orang tuanya gedeg, benci sama dia, nanti saya dapat pertanyaan, hal yumkino, an, ya radiyahuma, ba'da wafatihima, apakah mungkin, orang tuanya nanti bakalan ridho, ya, setelah orang tuanya wafat, ya, dikatakan, qila yumkin, bisalah sati asya, bisa saja orang tua yang sudah meninggal, ridho kepada anaknya, yang masih hidup, yaitu dengan tiga hal, ini yang harus kita lakukan, kalau, orang tua kita sudah meninggal, yang pertama, ayyakuna solehan, endaknya kita anak, menjadi anak yang soleh, ya ta'at kepada Allah, ya banyak berbuat baik, insya Allah, orang tua kita bakalan seneng, nanti di alam kuburnya, wasani yang kedua, ayya sila karabatahumah, wa asdiqa'ahumah, yaitu, yang kedua, menjalin tali silatul rahim, yang mengunjungi, ya, mengunjungi saudara-saudara, kerabat, dan juga teman-teman, kedua orang tua kita, dan yang ketiga, yang ketiga adalah, beristighfar, meminta ampun untuk keduanya, dan juga bersedekah, yang kita niatkan, pahalanya, untuk, ya, kedua orang tua kita, itulah, hal-hal yang sekiranya, bisa kita lakukan, agar kita berbakti, kepada kedua orang tua kita, kiranya ini yang bisa saya sampaikan, berhubung waktunya sudah selesai, wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,